Hai Assalamualaikum Selamat malam teman-teman jumpa lagi kali ini kembali kita akan menjawab sebuah pertanyaan Hai pertanyaan pertanyaan teman kita Darius di blog jiwakom ini terkait dengan laptop Asus sayangnya enggak dijelaskan asusnya susah tapi telah kita mencoba untuk Hai membantu temen kita ini ya Hai pertanyaannya adalah Mas kalau laptop Asus tiba-tiba mati kalau panas apa penyebabnya apa laptop Asus jadi secara umum kita sudah tahu laptop mati setelah panas Hai maka sangat jelas sekali penyebabnya apa penyebabnya karena panasan kenapa demikian karena sistem proteksi dalam sebuah motherboard laptop itu akan menggunakan ketika laptop kepanasan atau overheat maka sistem proteksi akan memerintahkan kontroler untuk mengkat sumber energi sehingga kita secara otomatis laptop mati karena kalau tidak demikian tentu akan muncul kerusakan yang lebih parah Hai atau bisa jadi komponen kemarasan tadi terbakar mungkin ya karena terus-terus bekerja dengan kondisi terlalu panas sehingga bisa menyebabkan masalah yang yang lebih banyak lagi tentunya Oke jadi setelah kita tahu laptop mati karena panas maka yang perlu kita analisa adalah apa yang menyebabkan laptop itu kepanasan nah ini beberapa kemungkinan adalah salah satunya sini kita bisa lihat ini ya ini namanya head sync teman-teman pasti udah tahu semua ini ada kipas pendingin nah ini bekerja untuk menjaga suhu laptop agar nggak terlalu panas terutama di prosesor yang ada dibalik ini dibalik pendingin ini dan disini ada VGA pada laptop laptop tertentu mungkin cuma head sync ini hanya hanya sebagai pendingin prosesor saja jadi salah satu penyebab terlalu laptop terlalu penyebab terlalu laptop terlalu panas adalah head sync ini enggak bekerja optimal Hai yang penyebabnya apa satu sirip-sirip head sync ini buntu ini laptop yang sering dipakai di tempat yang kotor karena kipas ini menyedot udara dari luar kemudian di menyedot dari luar dan diimbuskan melalui sirip-sirip ini untuk membuang panas dari prosesor dan VGA karena sirip-sirip ini buntu oleh kotoran tentu saja panas tidak bisa dibuang keluar oleh oleh fan atau kipas sehingga panas itu hanya ngumpul aja di motor buat maka efeknya adalah prosesor kepanasan kalau prosesor kepanasan seperti yang kita sudah jelaskan tadi akan menyebabkan sistem proteksi mengkat sumber energi ataupun mati sendiri jadi penyebabnya satu adalah sirip buntu atau kotor kemudian penyebab yang kedua adalah fannya mati kalau fannya mati tentu saja panas nggak bisa keluar ya kita untuk menganalisa ini kita bisa rasakan bagian ventilasi di laptop bisa di apa di bagian keluarnya ini bisa di kita taruh tangan-tangan dekatkan di sana nanti kalau ada apa angin keluar berarti nggak enggak buntu kalau angin ternyata kipas sepertinya bunyi tapi anginnya kok enggak keluar namun kemungkinan buntu atau laptop udah temperaturnya udah tinggi di bagian bawah laptop panas sekali tapi sepertinya kipas kok enggak muter enggak ada suara kipas nah itu berarti ada kemungkinan kipasnya memati di sini penyebab pertama fan housing buntu sirip buntu kipas mati nah yang ketiga tiga adalah kipas ini hidup tapi enggak ada yang ngasih sumber energi sehingga kipas enggak bisa muter kalau sudah demikian berarti gerusakan ada di bagian terbuat kabel-kabel yang lanjut ke motor buat ini sebagai sumber tegangan fan kalau enggak ada dengan masuk ke fan tentu fan nya nggak bisa muter jadi dia itu penyebab yang sering yang terjadi penyebab lain banyak sekali seperti mungkin Hai apa namanya bekornya enggak stabil atau VG efeknya enggak stabil yaitu apa itu VG efek V core dan VV yang lain bisa kamu baca di blog jiwa kom ya kita udah bahas sebagian dengan sama nanti bisa membantu temen-temen yang pengen pengen sedikit tahu tentang motor buat laptop jadi ini ya penjelasan penyebab laptop Asus atau mungkin laptop secara umum yang ketika kita tetap panas banget juga mati sendiri Oke demikian semoga bisa membantu temen-temen yang sedang menganalisi laptop yang panas kok diberi memati Oke thank you for watching selama aku selamat menikmati